Karena tidak sedikit ketika melaksanakan praktek kerja lapangan, siswa yang tidak sesuai dengan kebutuhan intensi, siswa tersebut tidak bisa di... Oke, cukup. Terima kasih. Sebelum keinti, saya akan jelaskan dulu apa itu PKL. PKL merupakan bagian dari pembelajaran pada sekolah menengah kejuruan yang melibatkan masyarakat, khususnya dunia kerja, untuk tujuannya sendiri yaitu memberikan pengalaman kerja secara langsung atau nyata, menghasilkan lulusan yang kompeten, yang menghasilkan tingkat pengetahuan, ketampilan, dan entus kerja, memenuhi hal-hal yang belum terpenuhi di sekolah agar mencapai keutuhan standar kompetisi keahlian. Kantor BNN Kabupaten Ciamis terletak di Jalan Mister Iwaku Suma Sumantri, Blok 12 Kertasari Ciamis. BNN Kabupaten Ciamis merupakan lembaga non-kementerian Indonesia yang memiliki tugas di bidang penyalahgunaan, penjagaan, dan peredaran gelap narkotika. Pertama kali datang ke kantor ini, kami disambut baik oleh pihak BNN. Kami juga diberi kesempatan untuk memperkenalkan diri dan diperlihatkan unit atau bidang yang berada di sini. Kami juga ditempatkan di tempat masing-masing. Untuk saya awalnya di P2AM, lalu ke Subagumum, dan yang terakhir di Rehabilitas. Untuk kegiatannya itu hampir sama, yaitu mengedit video, mengedit foto, terus membuat konten, lalu mendokumentasikan acara. Dan awalnya saya ditempatkan di Subagumum, yaitu tugasnya mengedit video, mengedit foto, membuat konten, mendokumentasikan acara, dan tak jarang saya diberikan tugas seperti merekap data. Lalu saya dipindahkan di P2AM. Tugas saya sama seperti di Subagumum. Dan terakhir saya tepatkan di Subagumum, yaitu tugasnya di pelayanan lobi BNNK Kabupaten Ciamis. Beberapa kegiatan BNNK Ciamis ini dilaksanakan di luar kantor BNNK Ciamis. Lalu kami juga biasa diberi kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut diantaranya yaitu dialog interaktif remaja ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5, lalu kegiatan tes urin di lingkungan masyarakat seperti di Desa Pawindan, SMK Negeri 1 Ciamis, Sato PP Ciamis, Disruk Ciamis, Kejaksaan Negeri Ciamis. Kegiatan sosialisasi dan penyeluan seperti bimbingan teknis di lingkungan swasta, masyarakat, pemerintah, dan pendidikan, SMA Negeri 1 Ciamis, SMP Terpadu Al-Hasan Ciamis, SMA Terus dari Salam Ciamis, SMP Negeri 4 Ciamis, SMK Negeri 1 Ciamis, Pencanangan Desa Kampung KB dan Kampung Tangguh, Desa Pawindan, Pencanangan Desa Bersinar, Kampung KB dan Kampung Tangguh, Desa Langansari, Kota Banjar, M.I. Almarju, Terus yang di hotel itu? Konsolidasi, tapi lupa lalu. Dan masih banyak lagi. Selain kami berdua yang melaksanakan PKL di sini, ada beberapa siswa SMPN 1 Ciamis yang sedang melaksanakan PKL di sini. Di antaranya yaitu Aji, Nanda, dan Rafi. Mereka adalah teman PKL kami di sini. Tak jarang mereka membantu kami untuk membuat konten. Untuk hasilnya pelaksanaan PKL kami di sini yaitu pembuatan konten yang naik setiap minggu dan mencapai viewer selebih dari 1.600 viewer. Untuk kesimpulannya, praktik kerja lapangan atau PKL yang telah kami lakukan di kantor BNN KCiamis ini memberikan banyak ilmu dan pengalaman, terutama dalam pengetahuan tentang penyelagunaan narkotika serta pembekalan mengenai etika dan etos kerja. Untuk saran dari kami, sekolah atau intansi yang menerima siswa-siswi PKL hendaknya menyeleksi jurusan yang akan melaksanakan PKL di dunia usaha dan di dunia industri. Karena, kira sedikit, ketika melaksanakan PKL, siswa tidak sesuai dengan kebutuhan, intansi siswa tersebut tidak bisa diperdayakan dengan maksimal. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Wabillahi taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah, hampir tiga bulan siswa-siswi dari SMK Negeri 1 melaksanakan PKL di BNN Kompatan Ciamis dan PKL ini sangat membantu BNN KCiamis dalam kegiatan desiminasi informasi. Karena kebetulan adik-adik dari siswa SMK Negeri 1 ini adalah jurusan multimedia di mana kami dari BNN KCiamis saat ini sedang giat-giatnya melakukan desiminasi informasi melalui media sosial dan tentu di situ perlu banyak kreativitas, kreasi. Dan saya lihat adik-adik siswa ini cukup memiliki kreativitas yang sangat menunjang terkait dengan program yang saat ini kami sedang jalankan, yaitu desiminasi informasi melalui media sosial. Tenggapan saya untuk para siswa SMK Negeri 1 Ciamis yang sedang PKL di sini sangat baik. Mereka mampu beradaptasi dengan baik dengan dengungan kerja kami di BNN. Mereka juga mampu untuk belajar hal-hal yang baru di sini dan mampu meningkatkan kapasitas dirinya masing-masing. Pesan kami dari BNN KCiamis kepada adik-adik PKL yang saat ini sudah hampir selesai melalui PKL di BNN KCiamis mudah-mudahan ke depan adik-adik bisa mengaplikasikan ilmunya di dunia kerja ataupun mungkin di dunia pendidikan yang lebih tinggi dan mudah-mudahan juga itu memberikan kontribusi juga kepada masyarakat bahwa ilmu yang didapat selama ini di sekolah dan sudah dipraktekan di dunia kerja dalam hal ini di BNN KCiamis itu juga bisa diaplikasikan di tempat-tempat yang lain. Dan luar biasa SMK Negeri 1 Ciamis telah mencetak para siswa-siswanya yang cukup handal dan mudah-mudahan bisa bersaing di dunia kerja tentunya baik itu di lingkungan swasta maupun di intansi pemerintah. Pesan-pesan yang dari saya mungkin ke depannya tetap rajin untuk belajar tetap membuka diri untuk menerima hal-hal yang baru baik itu dari pergaulan maupun dari dunia kerja nanti di depannya sehingga mampu untuk meningkatkan kemampuan di era yang masih datang. Harapan kami dari BNN KCiamis ke depan mudah-mudahan akan semakin banyak tertariknya siswa-siswa dari SMK Negeri 1 Ciamis untuk melaksanakan PKL di BNN KCiamis dan memberikan kontribusi dan memberikan saran juga untuk kami dalam upaya program P4GN terutama di kalangan kelompok pelajar kelompok lingkungan pendidikan sehingga mereka bisa menjadi mitranya BNN dalam rangka upaya menggelorakan sekolah bersih narkoba di lingkungan pendidikan. Harapan kami ke depannya semoga para siswa PKL bisa sukses bisa tetap semangat, tetap sehat, tetap bahagia dalam meraih cita-citanya masing-masing di dunianya masing-masing serta meraih apapun yang mereka harapkan untuk kehidupannya di masa yang terdata. Terima kasih. Saya sebagai pimpinan di BNN Kepadaan Ciamis tentu dengan seluruh staff di BNN Kepadaan Ciamis mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya yang terjalin sangat baik sekali antara BNN Ciamis dengan SMK Negeri 1 Ciamis dan mudah-mudahan ke depan kita akan tingkatkan terus kerjasamanya sehingga kita bisa saling menguatkan terutama kami dari BNN membutuhkan sinergitas dalam upaya program Pempat GN di lingkungan pendidikan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!